Negara, kenapa kita tahu kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi kita juga menghadapi ancaman yang luar biasa dan secara terus-menerus ada di bangsa kita, yaitu masalah narkoba. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memutus jaringan narkoba, baik jaringan yang berasal dari luar negeri maupun juga memutus jaringan yang berada dalam negeri. Badan narkotika nasional kita itu mengembang fungsi yang paling utama adalah kaitan dengan narkotika. Narkotika karena ini menyangkut transnasional organized crime. Kita juga melakukan apa yang disebut dengan tindak pidana pencucian ruang. Melakukan penyidikan bahkan sampai dengan proses kriminalasi sistem. Kita tahu bersama bahwa Transnational organized crime, di mana salah satunya adalah illicit drug trafficking, kemudian juga ada tindak pidana pencucian ruang. Yang paling menarik saat ini adalah yang berkaitan dengan syabu atau crystal meth, atau bahasa kimianya adalah metamfetamin. Dan ini masuk dalam narkotika golomah satu. Justru itu menarik perhatian sehingga kita lihat bersama ini para pelaku ini berlomba-lomba. Dengan varian harga yang berbeda di seluruh provinsi hasil penelitian daripada badan narkotika nasional. Kemudian kenapa orang menyukai menggunakan ini? Terutama generasi muda. Itu karena apa yang disebut dengan peer group. Jadi tekanan antara sesama. Dan ini banyak sekali terjadi ke generasi muda. dan berada dalam usia kalau hasil prevalensi kita usia antara 15 sampai 64 tahun. Tapi yang usia produktif adalah bermain juga. Itu sampai dengan usia 44 tahun. Operasi yang dilakukan ini tentunya menolong ribuan orang pengguna ataupun pemakai yang biasa disebut. Sehingga secara strategi yang kita lakukan badan narkotika nasional mengait dengan pencegahan pemberantasan yang dikomandani oleh Pak Deputi Pemberantasan. Penyalahgunaan. Ini juga berkaitan dengan kedeputian yang ada. Baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, maupun rehabilitasi dan pererahan gelap. Ini kenapa kita lakukan harus simultan. Yang dilakukan oleh pemberantasan ini adalah menyadakan atau mengeliminir suplai. Kalau kita hitung barang bukti yang ada ini dari hasil operasi, totalnya adalah 53,05 kilogram. Kalau dipakai satu gram oleh satu orang, berarti 53,000 orang yang akan menggunakan. Kita lihat ini bagaimana ada demand juga. Kalau dipakai satu gram oleh dua orang, berarti lebih dari 100,000 orang. Bahkan ada yang menggunakan juga, dari hasil penelitian di lapangan, bisa sampai satu gram dipakai oleh tiga orang. Berarti dipakai oleh lebih dari 150,000 orang. Bisa juga ada yang menggunakan lebih, tidak. Tapi hitungan tadi adalah hitungan maksimal, tidak hitungan minimal. Kalau dipakai oleh user. Jadi kita bayangkan bahwa akibat dari dilakukan masuknya barang-barang ini, oleh para persangka ini, berarti kita juga melihat bahwa ada demand yang luar biasa, yang berasal dari masyarakat. Rekan-rekan jurnalis yang pesan dari saya, ingat pesan dari saya, setelah kita nyatakan bahwa kita war on drugs, kita perang melawan narkoba, dengan segala resikonya, yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan anak negeri ini, terutama, kita tahu bersama kita sekarang masih dalam situasi pandemik COVID-19, bersama-sama kita harus benar-benar menyadakan suplai yang terus dimasukin oleh orang-orang seperti ini, dan juga bagaimana kita membantu untuk menekan demand dari masyarakat. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholders, stakeholders, terutama dari Bia Cukai, juga stakeholders-stakeholders yang banyak membantu yang lain dalam raka upaya yang dilakukan ini. Rekan-rekan jurnalis, sekali lagi, badan narkotika nasional kita tidak main-main dalam melakukan operasi dalam meniadak, meneliminir suplai dari secara teori, kalau ada yang masuk berarti yang lain banyak yang loros. Dan ini memerlukan kerjasama juga dan harapan kepada seluruh masyarakat. penekan komentar. Terima kasih kepada jajaran yang sudah melakukan operasi ini. Press. Bisa-bisa menyita dalam perisi yang pertama tanggal 10 Januari 42,43 kilogram. Ini juga kerjasama yang amat-sangat baik dalam rangka interdiction dengan jajaran Jumbo Jukai dan dari pengembangan informasi diduga bahwa barang ini berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur laut. Kemudian yang berikutnya ini juga berhubungan kasus yang kedua sebesar 10,62 program jalur bagan siap-iapi Jakarta oleh petugas BNN pada hari Selasa 12 Januari 2021 dengan tersangka yang juga ada di sini. Operasi yang dilakukan ini diancam dengan pasal 114 ayat 2 ayat 1 subsidi pasal 112 ayat 2 juntau pasal 132 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 saya mengucapkan terima kasih kepada kedipetian berantas juga kepada seluruh jajarannya para 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 direktur kemudian anggota yang dengan semangat walaupun kita tahu bersama setiap pulang dari operasi pasti kita harus menerapkan lagi protokol kesehatan karena amat sangat cenderung untuk terpapar dengan COVID-19 sekali lagi terima kasih kepada jurnalis yang juga sudah datang pada siang hari ini mari kita bersama-sama mengeliminir penyelabungan NAKOLA terima kasih terima kasih kepada Bapak APN yang telah menanggungkan presiden para ini kalian yang selamat menikmati